Pantasan Gibran Raka Buming menjadi cawapres. 48,9 persen menyatakan tidak pantas. Artinya ada korelasi linier dari data-data yang kita lihat dalam social media monitoring terkait dengan sentimen terhadap isu makamah keluarga atau isu politik dinasti. Ternyata betul bahwa keberadaan Mas Gibran di level persepsi itu menjadi pendulung berat buat Pak Prabowo. Dan saya kira ini pertarungan yang tingkat paling lanjut dari sejarah perjalanan politik Pak Jokowi yaitu berhadapan dengan orang-orang yang selama ini membersamai. Ini pertarungan benar-benar kalau dari sisi kacamata dunia persilatan ini unik dan asik. Ini belum ada game-nya sebelumnya Mas? Belum, belum ada. Ada survei yang menarik dari Karta Politika. Lembaga survei Karta Politika melilis hasil survei elektoral pasca putusan MK dan pendaftaran Capres-Cawapres 2024 di KPU. Salah satu hasilnya menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul dari Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Dalam simulasi tiga pasangan tersebut berdasarkan rilis Karta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD 36,8 persen menjadi pilihan tertinggi. Diikuti pasangan Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka 34,7 persen, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 24,3 persen. Peningkatan juga terjadi pada Ganjar Pranowo dari simulasi tiga nama pasangan di periode kali ini dibandingkan dengan survei pada periode 13-17 Oktober 2023. Pemilihan Ganjar Mahfud mengalami peningkatan dari 34,8 persen menjadi 36,8 persen di survei 26-31 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Karta Politika Yunarto Wijaya menilai peningkatan elektabilitas pada Ganjar Pranowo dipengaruhi dari kondisi politik terkini, yaitu pencalonan Gibran dan keputusan MK terkait batas umur Capres-Cawapres yang dianggap menyalahi penyalahgunaan Wawenang. Kualis Indonesia Maju pasti makin pusing dengan survei ini. Mereka pasti paham survei dari Karta Politika, bukan survei kaleng-kaleng yang tidak perlu dipusingkan. Mereka di luar terlihat tegar dan santai, tapi dalam hati mereka udah gemetar dan sakit kepala. Saking paniknya kemarin mengumumkan tim kampanye sekampung. Ada nama Budiman Sujat Miko, Ridwan Kamil, Mas Ahaye, Erlangga, hingga sampai Kaisang Pangharap Ketua PSI. Mereka tampaknya sudah all out mati-matian banting tulang menggandeng putra presiden. Tapi endingnya malah menjadi beban Pak Prabowo. Bahkan yang menarik, beberapa survei juga merilis elektabilitas partai politik di pemilu 2024. Hasilnya, PDIP berada di posisi teratas dengan persentase 26,3 persen, dibuntuti Gerindra 17,8 persen, Golkar 8,1 persen, PKB 7,9 persen, dan Nasdem di posisi 7,6 persen. Gak bahaya, tak? PDIP ditinggal Jokowi dan Gibran kok malah naik? Yang mengejutkan PSI justru jeblok. Kaisang dianggap belum berhasil menaikkan elektabilitas meski anak presiden. Bahkan pihak PDIP mengaku kaget dengan hasil survei ini. Buat PDIP hasil survei ini bukan indikator untuk mengukur kekuatan partai. Paling tidak sebagai masukan untuk bekerja lebih keras untuk kepentingan rakyat. Lebih giat mengkonsolidasi diri, sementara itu ada satu poin penting yang mungkin pemilsa tidak sadari. Ganjar bahkan dihantam oleh derasnya koalisi gemuk yang ada di koalisi Indonesia Maju dan koalisi perubahan. Apalagi Ganjar hanya melakukan strategi yang dilakukan Jokowi di tahun 2014 dan 2019, yaitu terus mengenjangkan kampanye door to door dan apapun bisa terjadi. Namun hal tersebut seakan tidak dilakukan capres dan koalisi Indonesia Maju. Di sini Prabowo terkesan cuma memanfaatkan efek Jokowi dan lupa turun ke bawah. Memang hasil survei bisa saja berubah, tapi kalau survei yang kredibel rasanya sulit dibantah, kecuali ada kejolak luar biasa atau hal-hal di luar dugaan terjadi secara tiba-tiba. Ada survei yang menarik dari Karta Politika. Lembaga survei Karta Politika melilis hasil survei elektoral pasca putusan MK dan pendaftaran capres-cawapres 2024 di KPU. Salah satu hasilnya menunjukkan elektabilitas pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD, unggul dari Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar. Dalam simulasi tiga pasangan tersebut berdasarkan rilis Karta Politika Indonesia, elektabilitas Ganjar Pranowo Mahfud MD 36,8 persen menjadi pilihan tertinggi. Diikuti pasangan Prabowo Subianto Gibran, Raka Buming Raka 34,7 persen, dan Anies Baswedan Mohaimin Iskandar 24,3 persen. Peningkatan juga terjadi pada Ganjar Pranowo dari simulasi tiga nama pasangan di periode kali ini, dibandingkan dengan survei pada periode 13-17 Oktober 2023. Pemilihan Ganjar Mahfud mengalami peningkatan dari 34,8 persen menjadi 36,8 persen, disurvei 26-31 Oktober 2023. Direktur Eksekutif Karta Politika Yunarto Wijaya menilai, peningkatan elektabilitas pada Ganjar Pranowo dipengaruhi dari kondisi politik terkini, yaitu pencalonan Gibran dan keputusan MK, terkait batas umur Capres-Cawapres yang dianggap menyalahi penyalahgunaan Wawenang. Kualis Indonesia Maju pasti makin pusing dengan survei ini. Mereka pasti paham survei dari Karta Politika, bukan survei kaleng-kaleng yang tidak perlu dipusingkan. Mereka di luar terlihat tegar dan santai, tapi dalam hati mereka sudah gemetar dan sakit kepala. Saking paniknya, kemarin mengumumkan tim kampanye sekampung. Ada nama Budiman Sujat Miko, Ridwan Kamil, Mas Ahaye, Erlangga, hingga sampai Kaisang Pangharap Ketua PSI. Mereka tampaknya sudah all out mati-matian banting tulang menggandeng putra presiden, tapi endingnya malah menjadi beban Pak Prabowo. Bahkan yang menarik, beberapa survei juga merilis elektabilitas partai politik di pemilu 2024. Hasilnya, PDIP berada di posisi teratas dengan persentase 26,3. Indonesia sejak dulu kalah tetap di puja-puja bangsa.